Jadi hati-hati, makanya akan banyak kasus pencabulan, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dikenal sebagai santri melakukan itu. Kenapa? Karena tidak bisa memanage, hanya dengar, baca, hafal, udah. Tanpa membentuk dari dalam. Bentuk dari dalam. Lihat, janda gemoy. Eh, 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 start, ngapain. Astagfirullahaladzim. Ani, kaukah itu Ani? Si Ani dalam pelukan. Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Ani dalam pelukan. Basah-basahan lagi habis tenggelam di danau. Astagfirullahaladzim, enggak lihat. Nanti keluar-keluar. Eh, calon presiden suka film porno, sederik. Dia belum tidur itu dulu ditengokin. Indonesia, tanah air peta, pusaka abadinan jaya. Saya nyari guru-guru sekarang, tontonan-tontonan yang memang mendatangkan ilmu untuk saya yang bodoh ini. Nah, ya kan? Orang-orang yang jelas, saya lihat, supaya saya jelas. Kalau lihat Rizik, lihat Bahar, makin enggak jelas. Makin enggak jelas. Percaya atau tidak kalian? Yang awalnya kalian baik-baik, adem-adem, ketika kalian gabung sama mereka, nongkrong sama mereka, pasti pulang teriak-teriak. Nah, teriak-teriak pulang. Saya suka dengan tesis Kiai Imad ini, banyak membuka wawasan saya tentang sesuatu yang belum saya pahami selama ini. Memang simple kalau kita lihat. Beliau cuma ngomong, kemudian tulisan-tulisan beliau. Tetapi ada di situ makna yang sangat besar, karena tidak semua yang tersurat itu kita baca. Kadang-kadang yang tersirat itu kita baca. Habis itu kita tanyakan ke orang yang ngerti. Jangan setelah kita melihat sesuatu, kemudian kita simpulkan sendiri, kita adopsi, kita praktekan. Enggak. Ilmu enggak boleh miru, tapi harus berguru. Kita lihat nih, Kiai Imad ngomong begini. Saya tanya sama orang yang bisa menjelaskan itu. Tolong ini, Tengku, dijelaskan sedikit. Oh, ini begini. Oh, nyambung ternyata. Betul enggak Sunan Gunung Jati itu tersambung kepada Bangalawi? Bangalawi masuk ke Indonesia kapan? Sunan Gunung Jati masuk ke Nusantara kapan? Masuk cucu, itu cucu dia. Ataupun duluan luk kakeknya, belakangan baru masuk cucunya. Nah, itu enggak nyambung. Misalnya nih, di Songo masuk, tiba-tiba ada cerita bahwa dulu yang membawa Islam ke Nusantara, Bangalawi gitu. Kok ini kesannya Bangalawi yang lebih tua gitu. Paham enggak? Saya enggak. Kalian paham? Kalau saya enggak, ini terus terang, saya, saya, logika saya sangat low sekali. Lemah. Aiki saya lemah sekali. Kalian paham enggak? Yang saya maksudkan barusan. Oh, ini yang membawa masuk Islam ke Nusantara, Bangalawi. Berarti setelah Bangalawi baru Wali Songo datang gitu. Enggak, Wali Songo itu Bangalawi. Oh, sementara masanya beda kan. Masa masuknya Bangalawi, masuknya Wali Songo kan beda masanya. Atau yang sebelum-sebelumnya. Karena setahu saya itu, ajaran di Indonesia ini, enggak semuanya Hindu, enggak semuanya Buddha pada masa itu. Di masa Hindu-Buddha pun, udah ada agama-agama sebelumnya. Yang tidak menyembah pohon. Makanya kalau ada orang bilang, misalnya si Bahar bilang nih, kalau enggak ada datuk dia, di Nusantara ini nyembah pohon. Nah, padahal, kita tahu, sebelum ajaran Islam masuk ke Indonesia, kan ada ajaran. Sebelumnya, di Nabi sebelumnya. Cuman mereka kurang tahu seperti itu ya. Kalau di Jawa, apa namanya? Kepitayan. Kalau di Aceh, ada. Saya enggak mau jelaskan di sini. Nanti takut orang-orang ini kepo. Buat cerita lagi. Bahwa, Sultan di Samudera Pasai, Sultan Malikus Salih, itu dulu Hindu. Kemudian masuk Islam. itu beliau bukan mu'allaf. Bukan peradaban. Kapan masa kakek kalian datang kemari? Kakek-kakek kalian datang kemari, karena sulitnya hidup di negara kalian pada masa itu. di bawah penjajahan Inggris, di bawah penjajahan Inggris, di bawah penjajahan Inggris, tanah yang gersang. datanglah kemari. Buat numpang hidup. Gitu. Kalau kakek aneh dari negaranya, udah kaya. Datang ke Aceh. Memang udah kaya dari sononya. Datang ke Aceh. Buat tempat-tempat ini itu segala macam majelis ilmu. Nggak dari sumbangan. Beliau yang menyumbangkan. Saya itu kaya-nya tujuh turunan. T.I.J. mengatakan, makanya nggak heran. Orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin, ada tiga hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir, kalau itu wali yuloh. Nggak apa-apa untuk berkusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir, bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Mbak Im Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar T.I.J. Kebetulan saya keturunan ke-9. Bapak saya sudah mulai itu belangsak. Bapak saya belangsak. Saya ikutan bapak saya belangsak. Kalau datuk-datuk kami, kakek-kakek kami, sodagar. Itu cu-nabi juga. Itu nabi Adam. Jadi seperti itu, ya ikhwan semuanya. Faham ya? Faham. Jangan dikit-dikit waliullah. Jangan dikit-dikit waliullah. Itu menurunkan level waliullah. Kalau waliullah model rizik, yaudah, nggak tahu saya udah gimana tuh. Lagunya minta ampun, gayanya minta ampun, ampun saya itu. Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.